Taukah cocoy sekalian dari mana sebenarnya gerakan hormat militer itu berasal? Terima kasih telah menonton! Katanya dimulai sejak abad pertengahan Sampai sekarang memang belum ada sejarawan yang bisa mengatakan tepatnya sejak tanggal, bulan, dan tahun berapa gerakan hormat ini pertama kali dilakukan Tetapi yang pasti gerakan ini awalnya dilakukan oleh para kesatria abad pertengahan di belahan bumi Eropa Dikutip dari berbagai sumber sikap hormat ini awalnya merupakan kelanjutan dari sikap para kesatria yang lengkap mengenakan baju jirah atau pakaian pelindung dari besi Mulai dari kepala sampai kaki Biasanya sebelum maju berperang, pemimpin kedua belah pihak akan saling maju ke tengah-tengah medan pertempuran Di saat itulah pemimpin kedua kubu akan mengangkat visor atau penutup helm besi untuk saling memperlihatkan wajah masing-masing Kebiasaan ini menjadi tradisi kehormatan untuk menunjukkan bahwa inilah wajah lawan dalam peperangan Serta gestur untuk menunjukkan sikap saling pantang gentar Kendati begitu sejumlah sejarawan punya pendapat berbeda Ada pula yang menyebutkan sikap hormat tangan ini berasal dari gestur sapaan tip of the head Gerakan ini biasa dilakukan untuk saling menyapa kawan maupun lawan dengan sikap seolah-olah sedikit mengangkat topi Sementara soal penggunaannya di kalangan militer Disebutkan oleh Army Quarter Master Center and School Tradisi hormat dipopulerkan militer Inggris di awal tahun 1745 Gesturnya hampir sama dengan sikap hormat tip of the head Hanya saja hormatnya betul-betul sedikit mengangkat topi dengan disertai gerak membungkuk Bagi para bawahan kepada perwira di atas mereka Sekarang hampir semua bentuk hormat mengikuti cara-cara militer angkatan darat dan udara Inggris Yakni gerakan mengangkat tangan hingga dahi tidak menyentuh dan telapak tangan menghadap ke depan bukan ke bawah Ada pun gerakan hormat dengan telapak tangan menghadap ke bawah kebanyakan beberapa negara termasuk Indonesia Mengikuti angkatan laut Inggris Ada alasan tersendiri mengapa angkatan laut Inggris beda sendiri Semuanya itu bermula saat insiden Ratu Victoria pada abad ke-19 Menerima salam hormat dengan telapak menghadap ke depan dari para awak kapal angkatan laut Inggris Beberapa di antara mereka tangannya masih ada yang kotor Karena selalu berkutat dengan mesin-mesin kapal Sejak saat itulah salam hormat khusus untuk angkatan laut Inggris Tidak mengikuti dua matra lain di kemiliteran negeri tiga singa tersebut Nah jadi begitulah kira-kira asal-muasal sikap hormat yang biasa kita lakukan Tentang ini bagaimana menurut kalian coy Terima kasih telah menonton! Terima kasih.